Dalam rangka mengungkap kasus tindak-tindak korupsi yang terjadi di Kodak Asal, khususnya di Lian Martapura, tersangka adalah Haji Gusti Muhammad Iksan Perdana SOS MAP. Di samping sebagai sekian KPU, dia juga ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Saudara tersangka melakukan pengolahan dan penerang jawaban anggaran yang berlumat dari APBN telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbenaran Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK.05-2012 tentang tata cara pembayaran APBN. KPA melakukan intervensi pengelolaan anggaran tersebut, serta tidak memfungsikan PPK. Jadi dia merasa seorang KPA, PPK hanya sebagai simbol saja. Barang Piktif, antara lain komputer, kemudian Jadis, ATK, kemudian pelatihan-pelatihan, semuanya dibuat Piktif sama tersangka. Kemudian pembayaran juga 5A. Kemudian pembuatan pertanggung jawaban pun di PASU, yang untuk matang-natang itu di PASU sama tersangka. Terima kasih telah menonton!